DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2021. Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di ruang sidang paripurna setempat Jalan Insinyur Soekarno-Palangkaraya pada Rabu 26 Juni 2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palangkaraya Wahid Yusuf. Ada pun agenda dalam rapat paripurna ini yaitu penyampaian laporan panitia khusus DPRD Kota Palangkaraya terhadap hasil pembahasan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya yakni penyampaian tim pelaporan terhadap hasil pembahasan rancangan pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD periode tahun 2025-2045 yang berisikan pendapat aksi praksi-praksi DPRD Kota Palangkaraya penyampaian tiga hasil pasilitasi rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh PJ Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, dan sejumlah anggota DPRD Kota Palangkaraya serta stakeholder terkait lainnya. Pembangunan jangka panjang kemudian larutitas hewan, kemudian ada tadi pengelolaan barang, barang milik perusahaan daerah, jadi dia ada tiga laporan LKPG 2023. Ini membahas itu tadi dan penelitian perusahaan bahwa DPRD sepakat dan apa yang telah diajukan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Tim Liputan Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!